Legislator belum mengundurkan diri. Padahal rangkap jabatan bisa menghambat kinerja mereka. Satu bulan sebelum dilantik tujuh menteri yang terpilih menjadi anggota dewan belum mengajukan surat pengunduran diri. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mewanti-wanti tidak akan mengizinkan anggota kabinet rangkap jabatan. Tentukan nanti mereka ada surat pengunduran dirinya kepada Presiden berhubungan dengan mereka akan dilantik sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Setelah itu Presiden? Ya tentu, ya pasti tidak mengizinkan diizinkan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah seorang anggota kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang melaju ke Senayan. Perihal surat pengunduran diri yang belum diajukan, ia berdalih akan lengser 15 September mendatang. Bahwa saya sudah ditetapkan sebagai anggota dewan. Nah begitu terima langsung saya mengundur. Jadi kalau sekarang ini KPU kirim surat ke Presiden, nanti Presiden keluarkan ada prosesnya, keluarkan kepresnya, ya terus kita mundur. Setelah para menteri mengundurkan diri, kepemimpinan kementerian akan diambil alih Menteri Koordinator. Selain Syarif Hasan, enam menteri lain yang lolos menjadi legislator adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, Menkom Info Tifatul Sembiring, Menaker Trans Muhaymin Iskandar, Menteri ESDM Jerowacik, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini. Rifandwiastono, Javriel Abba, melaporkan untuk NET.